Jangan lupa subscribe guys Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui Apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas Agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik jadinya disini langkah yang pertama Yang kalian bisa lakukan untuk daftar di dalam aplikasi Roblox Disini terlebih dahulu kalian bisa install aplikasinya di playstore bagi kalian pengguna android Jika kalian pengguna ios kalian tinggal download di appstore Jadinya ini adalah tampilan aplikasinya Kemudian disini kalian install Setelah kalian install kemudian kalian masuk ke dalam aplikasinya Kita mainkan seperti ini Oke disini kita masuk terlebih dahulu Oke kita tunggu sampai tampilannya berubah ke seperti ini Nah disini kalian bisa masuk saja Kalian bisa daftar jika kalian belum mempunyai akun Jika kalian sudah mempunyai akun Kalian itu bisa masuk Disini sebelumnya saya sudah memiliki akun Tapi disini saya akan mencontohkan dengan cara daftar ini ya Belum punya akun oke Kita klik daftar seperti ini Nah kemudian disini langkah yang kalian lakukan itu disini kalian isi saja tanggal lahir Kemudian disini kalian isi nama pengguna Kata sandi jenis kelamin Oke disini kita isi Misalkan disini saya 1 Januari 20 Eh 1099 lah ya seperti ini Kemudian kita klik konfirmasi tanggal lahir Nah setelah itu disini nama pengguna Nama pengguna ini kalian itu bisa isi Terdiri dari huruf angka dan panjangnya antara 3 hingga 20 karakter Kita klik saja misalkan disini saya mau Roy Roy 1 2 3 1 2 3 Oke Roy 1 2 3 4 5 6 Terus disini Kita taruhin ini Sampai di paling bawahnya ini Dia itu tulisannya belum digunakan ya Kita tunggu saja misalnya disini Roy Atau tidak Kita tidak ganti menjadi saipul 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 5 6 Oke seperti ini Kemudian kita taruh ini Oke Setelah itu disini kita pilih saja kata sandi Oke kita pilih kata-kata sandi Misalkan disini saipul Saipul 1 2 3 4 5 6 Oke 7 8 9 Seperti ini Oke kemudian disini kita pilih jenis kelamin Misalkan kita pilih jenis kelamin ini Kemudian disini ada kesalahan pada nama pengguna Oke kita tidak ganti saja Sampai nama penggunanya benar ya disini Oke misalnya disini saya akan mencontohkan Oke adi Oke seperti ini Nah setelah tampilannya berubah seperti ini Kemudian disini kita klik saja daftar di paling bawah Oke kita klik daftar seperti ini Oke kita tunggu sampai prosesnya selesai Oke kita tunggu Nah ini kita sudah selesai daftar di aplikasi Roblox ini Jadinya disini kita sudah bisa menggunakan aplikasi Roblox nya Jadinya cukup mudah bukan cara daftar aplikasi Roblox Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham Kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Jika ada request tutorial atau tips kalian tinggal tulis saja di kolom komentar Jika saya bisa saya akan buatkan tutorialnya Oke see you next time and bye